Terima kasih 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 Menyemangati diri sendiri juga akhirnya Dan kalau gue bilang Emang udah saatnya berbagai pihak Seperti ini juga, seperti apa yang lo buat sekarang Ini sebenarnya juga membantu Kami juga untuk kayak Berinteraksi sama orang dan Apa ya Penyegaran lah Kalau yang lain-lain Kalau masih sama kayak dulu Kita gak boleh ngapa-ngapain Agak berat juga sih, sangat-sangat berat Oke bang Ini mungkin adalah pertanyaan Sebelum terakhir Pertanyaan sebelum terakhir Salah satu yang Menginfluence si Bang Junior nih Atau seorang yang berpengaruh banget Di dalam karir bermusiknya Bang Junior itu siapa bang kalau boleh tahu Dan kenapa Yang jelas sih Gue itu Tanpa abang gue Si Rian Skorpi itu bang Yopi Itu gue gak tahu sih Gue bakal kayak gini apa enggak Karena dia yang lebih Dia yang lebih ngajar gue gitar Gimana cara nyanyi Segala macem Itu dia Awalnya itu dia Jadi dia yang selalu bilang ke gue Kalau Eh lu tuh Kalau main gitar tuh seperti ini Kalau main lagu Beatles tuh kayak gini Nah saat itu berkembang Berkembang Jadi gue punya banyak panutan sebenarnya Entah itu musisi yang gak bisa gue pegang Misalkan kayak John Mayer gitu ya Terus Bing Selamat Atau siapa gitu Yang bener-bener Menginspirasi Tapi menurut gue Saat kita bertemu dengan musisi lain Itu yang sangat menginspirasi sebenarnya Oke Ataupun lu ketemu dengan Orang lain yang ternyata memperhatikan karya lu Oke Atau memperhatikan lu gitu Kalau saat ini gue ketemu sama Pak Charles namanya Dia salah satu punya restoran F&B di Jakarta Dan dia tuh sangat memperhatikan bagaimana gue bersikap Bermusik Dia sangat memperhatikan gitu Dan banyak banget Vega Terus Bani Istri gue sendiri bahkan Oke Itu di Bahkan itu bisa menginspirasi gue Kok Dia bisa menciptakan nada Atau Dia bisa menciptakan etos kerja seperti itu tuh Sangat menginspirasi gue Jadi banyak hal Kalau gue bilang Kalau dari segi songwriting Gue mungkin bisa bilang It's Beatles Itu John Mayer Atau Musi-musisi Indonesia tahun 80-an 70-an Oke Tapi kalau dalam Dalam Kesaharian ya Gue bisa melihat Kayak teman-teman bermusik gue Yang bisa menginspirasi gue gitu Oke Jadi yang menginspirasi abang justru di lingkungan teman-teman musiknya itu ya Yes Oke Dan ini bang Menurut bang junior Kan apalagi Corona kayak gini nih Untuk musisi Penting gak sih media sosial itu Buat bang junior Penting Sangat-sangat penting Gue bisa Gue bisa Melihat ya Kalau Contoh Kita sosial media Kayak instagram ya Itu kan udah personal branding kita sebenernya Yes Jadi orang bisa melihat siapa lo Orang bisa melihat apa yang lo kerjakan Apa aja yang udah lo perbuat Dan gue ngeliat personal branding yang kuat seperti itu harus 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 apa ya Punya value sih Oke Iya gak sih Gue sih gue ngerasa Lo bisa menciptakan apapun di sosial media Penting ya Menurut gue penting Tapi lo bisa menciptakan apapun di sosial media Tapi menurut gue Harus bernilai Dan di karir kita Sebagai musisi Sosial media Kayaknya sekarang Bener-bener Bener-bener diperluin banget ya bang Ya apalagi di Ya tadi lo bilang di era corona ini Bahkan Setiap gue ke tempat F&B ya Maksudnya pas gue lagi ngobrol Gue tuh selalu bilang Eh mereka tuh selalu bilang bahwa kita tuh Digital Oke Harus bergerak di digital Dan kan kalau misalnya kita kayak orang-orang lama tuh Lebih analog ya Iya Jadi gak memperhatikan itu Tapi sekarang kita harus bergerak Kesana Dan gue ngerasain banget kalau Dulu ya Kan Instagram gue sempet ke-hack Oh sempet ke-hack ya Iya sempet ke-hack Nah dulu tuh gue Pertama kali keterima Job luar kota Di Palembang Itu gara-gara Instagram Anjir gara-gara Instagram Gara-gara Instagram Jadi gue cuman cover satu lagu Nirvana Gue lupa yang mana deh Pokoknya gue waktu itu main sama Basisnya Orang Bali lah waktu itu main Waktu itu gue main di Bali Gue main sama dia Terus Orang itu langsung bilang gini Dia itu Pokoknya punya cafe lah Oke Dia bilang Eh Bung Tolong bawain ini dong Bawain lagu Nirvana yang lo cover Lagu Nirvana Gue gak bawain itu Gue bilang gitu Gue gak bawain itu Terus Lo tau gak? Gue panggil kesini gara-gara apa Gara-gara apa Gara-gara lo bawain itu Anjir ya Gila Itu maksud gue Dari cuman satu postingan doang ya Maksud gue itu bisa Ngebawa lo kemana aja Dan memang lo gak bisa meremehkan sosial media Sebenernya Jadi buat musisi-musisi Mungkin banyak musisi-musisi yang Aduh Gue gak usah main sosial media lah Gue udah terkenal Atau kayak gini Gimana Dan emang Dampaknya Impactnya Pengaruh banget ya Banget Sebenernya gini Musik itu saat lo ciptakan Itu lo gak usah ngelakuin apapun Orang akan mencari Kalau bagus ya Kalau bagus orang akan mencari Lu siapa yang bawain musik itu Sebenernya Cuman karena sekarang Orang apa-apa kan Ngelet handphone Memudahkan untuk menemukan Siapakah orang itu Cuman ada di platform Personal branding itu Kalau gue bilang Instagram yang Menurut gue Lebih Bisa kemana-mana Kalau Facebook kan Buat orang tua Gue banget tuh Gue juga Twitter mungkin Lebih Bukannya apa ya Lebih mungkin Politik Misalkan gitu ya Gue gak tau Cuman kalau Instagram lo bisa kemana aja Dan gue ngeliat Dan gue ngeliat banget Kalau misalkan Kayak Bani deh Bani Vega tuh Itu value-nya tuh Orang bisa ngeliat kan Kayak ini Teman-teman gue sendiri Bahkan Vega itu selalu Apa yang dia kasih Itu pasti Jadi ilmu buat orang lain Yes Apa yang Bani kerjakan Itu menjadi etos kerja Buat orang lain Memang inspirasi juga Jadi inspirasi gitu Gue ngeliat Dari itu Dari itu Orang jadi bisa Tahu siapakah Bani atau Vega Atau Freddy gitu Oke Dari situ bahkan Orang yang gak tau musik lo Jadi tau musik lo Bener Jadi bisa tau Keseluruhan orang itu Oke Ini pertanyaan terakhir bang Yes Ini mungkin teman-teman Banyak yang ngerasa Kayak Ini menginspirasi banget nih Bang Junior Dari kru Akhirnya bisa Bikin album Punya karya sendiri Dan dikenal Banyak orang Mungkin Tips-tips nih Buat teman-teman Yang lagi nonton nih Gimana sih Misalnya dia lagi Di posisi yang Gak memungkinkan nih Gue buat jadi anak band nih Soalnya gue Cuman kru doang Atau gue cuman dibalik layarnya gitu Gimana tips-tips nih Buat teman-teman nih Yang lagi nonton Biar bisa Seperti Bang Junior Barusan gue Ngobrol juga sama si Adi ya Si Bang Adi ini Barusan gue ngobrol Karena kita Mengidolakan Satu orang yang sama nih Selain mengidolakan Tuhan ya Yes Ini udah Udah beda Kayak komsel Kayak komsel Jadi kita tuh sering ngobrol Sama Pak Charles nih Pak Charles ini bilang Bahwa Dalam segala apapun Yang lo kerjain Lo total aja disitu Dan gue Secara gak langsung Itu yang gue kerjakan Setiap tahunnya Jadi saat gue jadi kru Gue berusaha Menjadi kru yang terbaik Yes Gimanapun itu Dan kalian Jangan salah ya Saat gue pergantian Jadi kru Menjadi reguleran Itu dompet tipis bro Wow Dompet tipis banget Tapi saat lo punya iman Lo jalanin aja udah Karena gue ngerasa nih Misalkan Apa yang lo dapet sekarang Lo dapet 3,5 juta per bulan Misalkan Terus lo gak Lo pas lo ganti Gue dari kru Gue mau jadi ini aja Gue mau jadi musisi Reguleran Terus lo pikir Uangnya akan sama Enggak men Enggak Itu bener-bener abis Lo gak ada Karena lo bikin Personal branding yang Baru Ibarat lo bikin usaha Donat Terus lo Ah gue mau Mie ayam lah Itu kan Iya Satu yang berbeda Berbeda banget ya Dan lo harus taro Modal lo disitu lagi Di awal Dan gue ngeliat Dan gue ngerasain Kalau Saat itu Cuman Apa yang gue percaya aja Gue lakuin aja Dan yang pasti Ngerjainnya secara total Apapun Apapun yang lo Kerjain total aja Lo sekarang Mau jadi kru Impian lo Mau jadi musisi That's okay men Kalau gue bilang Gue belajar dari temen gue Namanya Novence Dia tuh Dari dulu Dia dulunya Technician keyboard Keyboard technician Sekarang jadi Roadman nya Raisa Rosa segala macem Menurut gue Dia adalah salah satu Tim produksi yang sangat berhasil Dia belajar Untuk totalitas Di kerjaannya Dan gue ngerasa Setiap orang Harus ngerasain Ada impact itu Ke mereka Siap Total Thank you banget bang junior Sama-sama Dan abis ini kita mau Nih thank you juga loh Aduh Sama-sama Kreator Kreator Terima kasih Abis ini kita mau ngejam sama bang junior Kita mau tau nih Sejago apa bang junior Aduh 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 Oke thank you temen-temen Udah Nontonin video kita Terima kasih Terima kasih Thank you bang junior Kesempatannya udah Meluangkan waktu Untuk nampir Disini Jangan lupa untuk selalu pantengin Bang Mung TV nih Pasti Dan jangan lupa Like Subscribe Dan komen ya Siapa lagi yang mau Kita undang nih Komen aja Sebisa mungkin gue akan menghadirkan Walaupun Susah ya Susah men Gak gampang Susah Oke thank you Bang junior Sekali lagi Terima kasih Bye bye